Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2 hari ini? Semoga sehat selalu ya Hari ini kita masuk ke tema 2 Dengan judul bermain di lingkunganku Masuk ke subtema 1 Kita mulai dengan baca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sebelumnya kita akan menyanyi ya Judulnya Berdayung Ciptaan Atemahmud Yuk kita dengarkan baik-baik Lajulah prahuku laju Meluncur di air biru Lajulah prahuku laju Ke tempat yang aku tuju Jangan mirau Jangan mirau Biarkan bertiup kencang Lajulah prahuku laju Ke tempat yang aku tuju Lajulah prahuku laju Meluncur di air biru Lajulah prahuku laju Lajulah prahuku laju Ke tempat yang aku tuju Lajulah prahuku laju Lajulah prahuku laju Perhatikan panjang pendek nada berikut Nada 2 ketuk 7 titik 6 titik Ada 1 buah titik di belakangnya Jadi nadanya dipanjangkan sebanyak 1 ketuk Nada 1 ketuk contohnya 5 6 5 3 2 3 2 1 Tidak ada titik di belakangnya Itu merupakan nada 1 ketuk Nah sekarang latihan yuk Di ayo berdiskusi halaman 5 Di situ berilah tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk Dan berilah tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk Kita coba yang baris pertama ya 3 titik 2 berarti kita beri lingkaran 1 2 3 tidak ada titik di belakangnya Maka kita beri setengah lingkaran yang artinya 1 ketuk Untuk selanjutnya kalian kerjakan di buku tulis ya 2 titik 3 2 titik 0 sampai 3 titik 0 Kalian beri tanda lingkaran atau setengah lingkaran Dikerjakan di buku tulis Ditulis kembali di buku tulisnya lalu dikerjakan Selanjutnya anak-anak kita akan masuk ke bahasa Indonesia Di halaman 13 contoh bacanya bermain simpai Simpai ya Taukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran Simpai terbuat dari rotan Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga Cara memakainya dengan memutar simpai di pinggang Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama Nah itu adalah contoh Andi sedang bermain simpai ya Simpai itu lingkaran seperti yang terbuat dari rotan Seperti gambar yang ada di halaman 13 Coba kita latihan ya Mengerjakan latihan halaman 14 Apakah simpai itu? Jadi simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran Jawabannya itu ya Bagaimana bentuk simpai? Bentuknya adalah lingkaran Terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai terbuat dari rotan Bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai Yaitu adalah jawaban nomor 1 sampai nomor 4 Jawabannya ada di bacaan halaman 13 Anak-anak selanjutnya kita buka halaman 21 Judul bacaannya benda-benda di sekitar kita Ada banyak benda di sekitar kita Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon Contoh benda yang basah adalah air Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita Bentuk benda juga beragam Ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya berubah Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap Walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda Sedangkan air di dalam gelas Jika dipindahkan ke botol Bentuknya akan berubah menyerupai botol Jadi pensil, kertas itu adalah benda yang tidak bisa berubah Atau benda yang selalu tetap Sedangkan air itu air, minyak, susu itu adalah benda yang bentuknya bisa berubah Menyerupai wadahnya Ketika air diletakkan di botol akan berubah menjadi seperti botol bentuknya Ketika minyak dipindahkan ke dalam botol Minyak juga akan berbentuk seperti botol Anak-anak, coba kalian buka halaman 23 Susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud Buku huruf beri contoh Tidak berubah keadaan atau bentuknya Itu ada kata-kata yang diajak Ada E, P, A, T, T Harusnya tidak berubah keadaan atau bentuknya adalah tetap Jadi jawabannya tetap Untuk lamar 2, 3, 4, dan 5 Kalian kerjakan di rumah Langsung jawabannya saja Alhamdulillahirrohabilalamin Pelajaran pada hari ini telah selesai Tugas dikerjakan di foto dan di foto Kemudian dikirim ke WA Jadi tugasnya tadi ada dua Yang SBDP panjang pendek Dan yang halaman 23 Bahasa Indonesia Demikian pelajaran pada pagi hari ini Buku huruf beri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh